Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel LCTV Dalam program Legenda Tanah Jawa Pada penelusuran kali ini Saya bersama tim Melakukan penelusuran di Jalur provinsi Tepatnya di Selawi Di Jalan 1 kami biasa menyebut Warga Selawi menyebut Di sini biasa terjadi Kejadian Yang banyak sekali dipercaya Oleh warga masyarakat itu Ada salah satu Gaib yang Sengaja melakukan Sampai terjadi Kejadian itu Untuk itu kami dan tim ingin menelusuri Sebenarnya ada apa di tempat ini Dan bisa kalian lihat juga Ada banyak sekali pohon besar-besar Seperti ini di pinggir jalan Dan nanti kita akan cari tahu Lebih dalam lagi Mungkin juga nanti ada Literatur sejarahnya Untuk jalan ini seperti apa Untuk itu ikuti terus perjalanan kami Di legenda Tanah Jawa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Seperti apa uranya atau mungkin Makhluknya ada apa Karena kita lihat jalan ini cukup rame Karena ini jalan provinsi Untuk Tegal Purwokerto Ya seperti itu mungkin bisa dijelaskan Untuk khususnya untuk daerah jalan Untuk ke Dairi Selawi Untuk ke Adiwurna itu Untuk yang rawan memang Di daerah sini Disini dari dulu Banyak orang bercerita tentang Bahwa memang disini ada penunggu Seorang perempuan Dia bahkan pernah Memberhenti kena orang Dia ikut membonseng Dan berhentinya itu di depan situ Dan terjadinya Kecelakaan Disini ya para Makhluk astral itu yang menganggu Akhirnya terjadinya kecelakaan Jadi memang Sering sekali bahkan ada kejadian Orang yang Membonsengkan makhluk-makhluk seperti itu Dengan wujud yang nyata Ya disamping itu Karena apa? Karena orang itu sendiri Istilah yang gak mau ingat kepada Allah Dan gak mau istilah Eling kepada Allah kan Kalau untuk auranya Di tempat ini itu seperti apa? Auranya cukup lumayan Ya juga Nanti coba Nanti kita akan Coba untuk mediumisasi Bagaimana sesungguhnya yang Terjadi disini Ya dapat mediumisasi Insya Allah kita tahu Ya itu tadi Penuturan dari Kang Leman Nanti kita akan coba Untuk mediumisasi Salah satu penunggu makhluk Yang ada disini Apakah betul Mereka yang menyebabkan Kecelakaan itu Atau karena Kelalaian manusia itu sendiri ya Kang Leman Ya ya Untuk itu Ikuti terus Perjalanan kami Di legenda Tanah Jawa Ya sekarang Saya sudah bersama Mas Rohim Dan Kang Leman Untuk mencoba Mencari tahu Penghuni yang ada Di jalur Provinsi ini ya Kang Leman Dari Selawi Sampai ke Penjaran ya Karena disini Sering sekali Terjadi Satu kejadian Yang Setiap tahun itu Pasti ada Korban jiwa Seperti itu Mungkin Ada yang mau disampaikan dulu Mas Rohim Atau Kang Leman Mau Ada yang mau disampaikan Silahkan Silahkan Langsung Langsung Kita akan langsung Yang mau tarik Siapa nih Kayaknya Kang Leman Itu ya Kayaknya itu ya Ya Silahkan Silahkan Bisa berbicara yang Baik Siapa anda siapa Siapa anda siapa Siapa anda siapa Siapa nama anda siapa Nanti Keraskan suara anda Keraskan Nanti Nanti Di mana anda Biasanya di mana Sebelah mana Saya Sebelah Di Jalan mana Di Jalan Sebelah Jalan sempit oh di anda itu berarti di gang seperti itu bukan terus dimana di jalan yang mengecil oh di jalan yang mengecil oh iya karena jalan ini juga lebar tapi kesananya selat mengecil memang jalan ini kalau kejadian-kejadian yang ada disini itu ulah siapa kalau saya boleh tahu ulah manusianya sendiri katanya banyak rumor karena gangguan gaib dari bangsa anda dan katanya ada rumor-rumor para pengusaha sini yang menggunakan pesugihan seperti itu apa benar kalian itu sebenarnya mau tanya apa mau mengoreksi saya mau tanya kalau mau tanya jangan bawa-bawa saya tanya sama saya orang gimana kamu bawa pengusaha-pengusaha yang mana iya kan kabarnya seperti itu apakah benar apa enggak mereka itu mereka itu bangun sejak dulu zaman dahulu masih tetap disitu bukan yang lain bukan yang lain seperti itu tapi kalau banyak korban itu seperti apa mereka itu mereka itu lalai lalai iya antinya kosong makanya teman-teman saya masuk ke dalam pikirannya ada campur tangan anda juga seperti itu tapi karena bukan masalah pesugihan seperti itu bukan ya bukan tapi memang karena teman-teman anda masuk pikiran orang-orang itu kalau kalian pengen disini jalur maut banyak orang yang membuang senjata-senjata disini banyak pada saat kapan itu pada saat malam Jumat mereka itu banyak yang membuang pusaka-pusaka di daerah sini itulah menjadi teman saya itulah pesuruhan saya dan itu yang akan memasuki orang-orang yang lanai oh seperti itu iya sekarang kalian mau apa tapi kan secara ini jalan ini rame sekali seperti itu iya betul rame tapi kadang-kadang sepi bisa terjadi itulah itu satu keenehan yang ada disini biar sepi tapi besering kejadian itulah tapi kalau orang-orang yang gak lalai ada yang gak bisa memasuki pikirannya atau mempengaruhi orang-orang itu ya tidak bisa mereka yang lalai yang adinya kosong kami masukin kami ganggu kami berdaya biar mereka tahu semua jadi pendukung saya jadi pengikut saya daerah kepasan anda itu dari mana sampai mana saya sampai ke daerah selatan sampai ke daerah utara oh kekuasaan anda sampai situ iya iya itu dari kekuasaan banyak anak buah saya disini banyak anak buah saya kalau yang sering menampakkan itu siapa? itu Nyai Kunti perempuan yang suka bawa anak itu ada di pohonca disana iya ntar suruh nampak sama saya ya saya nyari soalnya gak pernah nampak iya kalau kalian pengen tahu lagi ini ada suatu kejadian yang sangat aneh apa itu? tidak ada apa-apa mereka itu bisa jadi jenaka itu aneh aneh di daerah sana iya kalau untuk korban-korban itu seperti apa? kabarnya korban-korban itu ditahan disini seperti itu apa benar? banyak korban-korban yang masih kentayangan disini disini banyak korban yang masih kentayangan mereka itu jasad mereka sudah dibawa tapi masih jadi penghuni disini banyak sekali orang yang yang tidak punya kerajaan disini diberikan semua itu orang mereka seperti itu ya itu korban-korban itu ada disini ya sebenarnya ada disini ya dan dijadikan teman anda jadikan pengikut saya oh pengikut anda itu sebagai penyelunduk sebagai pengganggu disini anda mengaku penguasa apa anda punya kerajaan disini? saya tidak punya kerajaan tapi saya punya tempat punya kuasa? punya tempat punya kuasaan? ya tempat itu yang saya jadikan tempat apa tempat anda itu apa? tempat suatu tempat lubang kecil untuk peristirahatan saya lubangnya kecil tapi ada benda disitu ada banyak benda benda apa itu? ada batu ada batu banyak benda disitu kalau saya minta boleh enggak? enggak boleh enggak boleh enggak boleh itu sudah menjadi aku saya masuk ke situ ya itu menjadi milik saya tidak boleh ada yang minta ya itu yang saya sampai kalau untuk zaman dahulu disini apa? ini jalan juga, akses juga? iya itu jalan tapi jalan masih kecil jalan masih sempit disini itu jalannya sempit sekarang sudah menjadi jalan yang bisa jalan yang ramai dan anda sudah dari dulu disini? iya iya dulu sekali sudah lama sekali tapi anda asli disini atau dari mana? asli asli disini asli anda disini? betul? saya asli disini, betul jenis ada yang mau tanyakan kalau mana? itu apa? orang katanya meninggal itu jasatnya meninggal itu yang disini apanya? disini adalah korennya oh iya itu jen yang mengikutinya itu yang terus anda asli disini memang ada lahiran disini? iya betul nah orang tua kamu mana? saya adalah orang tua dari sini semuanya turun temur saya dari sini semuanya tidak ada orang lain tidak ada lagi yang lain saya orang disini semua saya bangsa disini semua itu yang saya ingat makanya saya berani disini siapa lagi selain anda penguasa disini? banyak sekali daerah sebelah utara ada yang sering menampakkan kuda terus ya kuda dengan seorang kakek disana sebelah selatan sebelah utara sampai ke selatan kalau anda tidak mengganggu lagi dan kawan-kawan anda tidak mengganggu lagi seperti apa? itu lah sudah menjadi tugas saya sudah menjabut wajibat saya siapa yang memberikan tanggungan saya? itu bangsa saya sudah seperti itu makanya tinggal orangnya saja tinggal pejalannya saja mereka kalau hatinya kosong hatinya lalai bisa kami kuda bisa kami kerja itu makanya mereka sering kejadian seperti itu ya kata menambahkan nyebel itu ular itu banyak itu ular apa ular besar itu di sebelah sini di sebelah sini itu bukan itu hanya sekedar lewat bukan penghuni sini ya bukan itu hanya sekedar lewat bukan penghuni sini ciri-ciri anda itu seperti apa sih? inilah saya sepertinya saya itu pakai baju roh orang yang cantik oh orang cantik iya pakai baju londres oh seperti itu iya rambut saya panjang jadi anda itu lebih kekinian ya? iya ya itu tadi salah satu informasi yang kita dapatkan dari yang mengaku penguasa di tempat ini tapi nanti kita akan cek lagi kita akan cari lagi siapa tahu masih ada penguasa yang benar-benar dan yang bisa memberikan informasi lebih jauh lagi untuk itu ikuti terus perjalanan kami di legenda tanah jawa ya sekarang saya sudah bersama Mas Ari ya kita tadi sempat mengecek lagi apakah ada lagi salah satu penguasa yang ada cuma prioritas masalahnya sudah waktu kita akhirnya menguruskan untuk mencari tahu untuk menarik salah satu jintori yang ada di sini yang tertinggal di sini ya? tapi mobilisasi di Mas Ari dulu berlapas selamat menikmati Assalamualaikum 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 kenapa anda? Aduh Aduh belinya kegini awet ya? Aduh Aduh bikin bisa dibantu Aduh Anda benar jinkorin yang ada di sini betul? Iya Kenapa? Sampai ada di sini kenapa? Saya hilang Hilang? Hilang kenapa? Kecelakaan Kecelakaan? Iya Saya merasakan bau yang tidak enak banget Iya Dihulang Dihulang? Iya Gimana? Pada saat kejadian itu seperti apa? Saya matanya gelap Pada orang nenek-nenek Saya ditarik rambutnya Terus Anda ditabrak atau seperti apa? Iya, ditabrak kena mau bikin bis ya Oh kena bis? Iya Bapak Sudah lama kejadiannya sudah lama? Iya Dan kenapa Anda tidak bisa kembali gitu? Kenapa? Saya tidak tahu diri Nahan tidak boleh pulang Siapa yang nahan Anda? Itu nenek-nenek Oh Seperti itu Banyak yang seperti Anda? Ada itu teman saya banyak Nangis itu Seperti itu ya Ada yang mau tanya kan bang lemah Ada Di sebelah mana kejadiannya? Itu Di situ Tahun berapa? Sudah Sudah 12 tahun yang lalu 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 Mencari apa Anda itu mencari apa tangannya seperti itu? Iya Saya pengen pulang ini dikit Pengen pulang Iya Anda dijadikan apa Sama nenek-nenek itu? Itu budak Buat ganggu orang Di situ Oh Jadi Anda disuruh mengganggu orang yang lewat sini juga? Tapi Anda mau? Ya mau Gimana sih Anda ini? Anda ini korban tapi mau mencelakakan orang lain lagi? Ya dari budaknya dia Tanya Anda kasih ya Anda sendiri merasakan gitu kan Gak enak Iya Saya kan udah dihidup Ya Apa yang Anda dapatkan kalau sudah mengganggu? Ya Gak enak aja Saya pengen pulang bebas tapi saya dihidup Ya Gak enak Apakah sendiri itu ada suatu petanah? Iya Saya sudah dihidup Oh Makanya kamu mau Iya Karena ada suatu petanah Iya Berapa umur Anda pada saat kejadian itu? Itu 23 Masih umur 23 Masih umur 23 Sudah punya keluarga atau belum? Belum Jam berapa waktu itu? Jam 11 malam Jam 11 malam Jam 11 malam Jam 11 malam Anda mau kemana? Saya mau Mau pulang Mau pulang Oh mau pulang Anda pakai kendaraan bermotor atau? Motor Supra Oh pakai motor Supra 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 yang kecil itu Apa? Geren Ini Motor geren Terima Ya Supra Bagus Tapi enggak enggak Hanya luka di Rahang Seketika langsung meninggal atau seperti apa? Oh mau Ya Kan saya langsung pulang di sini Nah masih pegang di sini Oh seperti itu Ya Cuma nana-nana itu? Tapi banyak pas Bala bantuannya banyak dia pasutannya Ah itu aja bayang-bayang Sampai sana Bundaran Bundaran Iya Gue bayang-bayang Nanti 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 Semuanya pulangin semua nanti Ya udah Terima kasih informasinya Bisa kembali Oke 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 Ya itu tadi salah satu Simkorin yang mengaku Simkorin yang ada di sini Tapi Allahualam kita enggak pernah tahu Karena Ya Kalian yang bisa menyikapinya Dan Tetap ikuti perjalanan kami untuk lakukan kesimpulan Di legenda Tanah Jawa Ya sekarang kita sudah di dalam acara Sekarang sesi kesimpulan dari Kak Leman dan dari Peribauan dari Kesimpulan Gimana Kesimpulannya Kak Leman dari Penusuran kita di jalan ini Untuk Apa Korbannya itu Jinkorinnya itu Bisa tertinggal di sini Atau seperti apa yang sebenarnya Kalau untuk diagama kita Untuk Agama kita Untuk Melihat seperti itu Memang kasih Antara Korin Korin Yang Dilecim 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 Kalau itu bisa ditahan Memang Cuman kalau untuk Kaya CZ Tetap Yang namanya meninggal Tetap Korin Namanya Korin Sini matinya Tetap Tapi kalau untuk Koru beda lagi Ya Kalau Koru memang sudah urusannya Dengan sangat kualitas Iya Tapi kalau untuk Jinkorin itu Meminta-minta untuk Diselamatkan Dibebaskan Itu seperti apa Ya sebabnya Dia sendiri kan Dengan kebiasaannya Dina warga Keraganya masik Can biasanya Untuk Koru sendiri kan Melihat Koru sendiri Katakan Itu tiga wakilnya Manusia itu sendiri Maksudnya Kita Kaya Membebaskan Para Jin itu Apakah memang Seperti itu Dan dibebaskan Kemana Ya Memang Untuk Sama Yang lainnya Ya Atomatis kan antara jin korin manusia dan jin yang khususnya dibuat, jin sendiri bukan yang dari manusia, itu kan beda. Dalam arti, jin yang korin dari manusia sendiri kan bisa melihat dengan adanya keluarganya sendiri atau teman. Kan bisa, tapi kan kalau jin kayak misalnya penunggu sini yang berusaha dengan Allah sendiri dan asli jin itu bukan korin, itu kan jelas beda. Tapi kalau kita sudah membebaskan lantai itu atau mereka juga nanti mengganggu keluarganya dengan menampakkan diri itu seperti apa. Ya masalah itu gak ini sih ya masalah kondisi ini, paling ya kemungkinan juga itu bisa dapat ke depan jatuhnya. Tapi kita akan langsung ke depan jatuhnya seperti apa itu, kan kalau kita itu mungkin kita coba, Tapi bukan kepada si jin kok, kita kirim kasehat kepada si almarhum, si malmarhum. Kalau untuk, mas Iman gimana himbawaannya untuk jalan ini seperti apa? Kalau untuk pengeluangnya kepada semua masyarakat, terutama muda-muda ya, yang biasanya menggunakan sepeda motor, Kebanyakan mayoritas kan yang kecelakaan sampai meninggal ini kan sepeda motor, pengendar sepeda motor. Jadi ikutilah aturan-aturan lalu lintas, keselamatan-keselamatannya itu semua digunakan untuk mengurangi, Mengurangi apabila terjadi keselakaan, itu mengurangi akibat lah. Karena semua kan jalan besar terus menyempit, nah itu jadi senggolah lawan keselakaan. Jadi bagi kawan-kawan di Bimbau juga, untuk selalu berhati-hati dan tak hati, Terutama perlengkapan-perlengkapannya itu harus di tak hati. Terutama helm ya, helmnya untuk kamu. Ya, untuk helm dan safety-safety readingnya itu harus tetap di. Dan ada lagi yang mau ditambahkan, Kang Lemah? Kemudian untuk para pengendara motor atau apa yang untuk seluruh sini, Ya, saya himbus supaya jangan lalai untuk berdoa dan ingat kepada Allah. Intinya setiap tahun kita mau berpergianat, Saat kita berpenggara-pergianat, Ya, sampai di sini penuh serang kita di dalam ini. Kita tidak banyak mendapatkan informasi dari Jin Torin, dari Jin Penunggu Zinik, Dan tadi kesempatan yang hewan dan Bimbauan dan Mas Iman itu sudah cukup informasi untuk kita, Dan sebenarnya hanya kepada diri kita sendiri yang bisa harus berhati-hati, Walaupun semua kudratirodat hanyalah milik Allah. Dan untuk kawan-kawan yang ingin request tempat untuk ditelusuri, Silahkan tulis di kolom komentar dan tinggalkan nomor HP kalian, Biar kami bisa menghubungi jika ingin melakukan eksplor atau penelusuran ke lokasi tersebut. Dan tolong bantu channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe, Agar channel ini terus berjalan dan melakukan eksplor ke tempat-tempat lainnya ya, Seperti itu Kang Lemah. Untuk itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton!